Intro Pelatihan dan magang gabungan peserti One Pesantren One Product atau OPOP tingkat Jauh Barat tahun 2022 dibuka oleh Wakil Bupati Sukabumi Haji Iosomantri. Acara berlangsung di gedung Auditorium Pondok Pesantren Darushipa Al-Fitroh Yaspida, Kecamatan Kadu Dampit, Senin 4 Juli 2022. OPOP diluncurkan oleh Pemprov Jawa Barat bertujuan untuk menciptakan kemandirian umat melalui para santri, masyarakat, dan pondok pesantren kegiatan entrepreneurship sehingga berdaya secara ekonomi. Panitia pelaksana PLT Kepala UPTD Dinas Pendidikan Pelatihan Perkooperasian dan Wira Usaha Provinsi Jawa Barat Haji Tatang melaporkan bahwa kegiatan OPOP tahap 1 diikuti 270 pesantren tingkat kecamatan sejauh Barat. Wabu mengucapkan terima kasih kepada Pemprov Jawa Barat yang telah menunjuk Yaspida Kebupaten Sukabumi menjadi role model untuk melaksanakan magang pelatihan OPOP. Masih dikatakan Wabu, program OPOP mengarahkan pondok pesantren supaya lebih kuat ekonominya melalui fasilitasi usaha yang sesuai. Di akhir acara dilaksanakan pengalungan tanda peserta secara simbolis oleh Wakil Bupati Sukabumi kemudian diikuti oleh seluruh peserta. Dari Kadu Dampit, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Kami TV melaporkan.